Ini kita encerkan sampai gak menggumpal gitu. Jadi ini mau agak sedikit pake-pake peeling gitu loh. Nambah-nambahnya. Saya punya pasta papardelle sudah jadi. Saya angkat dulu ya. Ini gak usah ditiriskan. Saya kasih sedikit minyak. Oke, kemudian panaskan wajan anti lengket. Karena saya mau menggrill ikan salmonnya yang ini. Tidak kita kasih minyak ya. Nah, dan ini kita grill. Oh, pan grill. Di grill di wajan sampai matang. Kemudian sambil menunggu dia matang, kita akan membuat saus. Saya ada mayonnaise tanpa lemaknya. Kurang lebih 3 sendok makan. Dan ini kita aduk. Dan ini agak sedikit terlalu, apa ya, kental. Saya perlu sedikit susu. Ini kita encerkan sampai gak menggumpal gitu. Jadi ini mau agak sedikit pake-pake peeling gitu loh. Nambah-nambahnya berapa. So, ini udah pas. Enak, begini. Saya ada daun parsley. Ini kita cacah kurang lebih 1 sendok makan. Oke. Dan ini masuk ke dalam. Lalu kita kasih sedikit merica. Lalu saya ada bubuk bawang putih. Sedikit aja. Minyaknya ini akan saya gunakan untuk menumis sedikit sayuran. Saya ada bayam. Kebetulan masih ada. Bayamnya sudah dipuci, sudah bersih. Oke. Sedikit aja. Saya gak mau dia terlalu layu. Kasih sedikit merica. Kasih sedikit garam biar gak anyep. Sedikit aja bener-bener. Cuman fruit. Sedikit. So. Kita taruh dulu bayamnya. Bayam. Kemudian ikannya. Taruh di sini. Kita kasih kuah dari mayonese dan susu yang tadi sudah kita siapkan. Dan lazimnya kalau Anda menghidangkan sesuatu dengan ikan. Itu harus kita kasih sedikit irisan jeruk. So. Boleh kasih sedikit merica. Dan ini adalah pan grilled salmon dengan pasta salad dari Papar Bell. Terima kasih sudah menonton.